Intro Yildiz bakal kenakan nomor punggung 10 di Juventus Kena Yildiz dikabarkan bakal mengenakan nomor punggung 10 di Juventus musim ini Yildiz akan mengenakan jejak idolnya yakni Alessandro Del Piero Dikuti dari football Italia, Juventus mempersilahkan Yildiz untuk mengenakan nomor punggung 10 di Juventus kali ini Diketahui di musim lalu, Yildiz mengenakan nomor punggung 15 Sementara nomor 10 Juventus sebelumnya dikenakan oleh Paul Pogba Bob Cidra, Man City terpaksa terjun ke bursa transfer Manager Manchester City Pep Guardiola berencana mengorbitkan Oscar Bob di musim ini Diketahui sayap asal Norwegia tersebut tampil menjanjikan di perang musim Namun kini Bob justru mengalami cedera parah saat latihan Bob diperkirakan harus naik ke meja operasi akibat cederanya tersebut Diketip dari Manchester Event News Cederanya dari Oscar Bob tersebut membuat Guardiola Kini dikabarkan bakal berusaha bergerak cepat di bursa transfer Delik dan Masrawi dipastikan masuk ke dalam skuad MU untuk Laga Perdana Dari tenak memastikan bahwa dua pemain anjar Manchester United Mats Delik dan juga Nasser Masrawi Akan menjadi bagian skuad untuk pertandingan pertama mereka di Liga Inggris musim ini Musim baru Liga Inggris akan bergulir di akhir pekan Dilega Perdana MU akan melatih nih Fulham di Old Trafford Dan kekau di catwalkan pada dua dini hari di hari Sabtu 17 Agustus 2024 Resmi Marko Reus gabung dengan LA Galaxy Marko Reus masih belum akan gantung sepatu Ex bintang dari Borussia Dortmund itu Memilih melanjutkan karirnya di Amerika Serikat dan bergabung dengan LA Galaxy LA Galaxy mengumumkan bahwa Marko Reus bergabung dengan status People's Transfer Pemain Jerman itu menggunakan kontrak berdurasi dua setengah tahun Sampai dengan musim 2026 J.J. tak bisa segera mencatatkan sejarah di Serie A J.J. tak bisa segera mencatatkan sejarah di Serie A bersama Venezia Pasalnya ia harus absen dalam pertandingan pembuka Serie A musim ini Mantan pemain dari Go Ahead Eagles tersebut J.J. tak bisa segera melakukan depunya di kasta tertinggi kompetisi Italia tersebut Pasalnya dia harus absen karena akumulasi kartu Dia mendapatkan tiket kartu kuning pada pertandingan di Serie B di musim lalu Harga tiket Indonesia vs Australia diumumkan Harga tiket Laka Indonesia vs Australia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 resmi diumumkan Tiket murah dilepas dengan harga Rp250.000 Untuk tribun atas Rp250.000 Sedangkan tribun selatan dan utara dihargai Rp550.000 Dan kemudian kategori Garuda West dan Jika Garuda Ice menjadi Rp550.000 Sedangkan VIP Barat dan Timur dihargai Rp1.000.000 Oleh Romeni beri sinyal kuat untuk bela timnas Indonesia Oleh Romeni tampak memberikan sinyal yang kuat soal membela timnas Indonesia Pasalnya kini dia sudah saling mengikuti di Instagram ketua umum PSSI Yanni Erick Thohir Yang seakan jadi sebuah pertanda akan dimulainya proses naturalisasi sang pemain Striker 24 tahun itu sendiri mengaku sudah ditawari PSSI untuk bisa membela timnas Indonesia Hadapi Fulham, CEO Manchester United, minta Old Trafford bergemuruh Sebuah harapan disampaikan oleh Omar Berada, CEO baru dari Manchester United tersebut Berharap Old Trafford bakal penuh saat mereka berhadapan dengan Fulham Di laman resmi Manchester United, Berada mengaku tidak sabar menonton laga kontra Fulham ini Yang antusias melihat laga kandang pertama MU di musim yang baru Darmon kehilangan kualitas karena ditinggal pemain bintang CEO Borussia Darmon, Yanni Larsariken, mengatakan Jika kepergian dari Mas Hamel Marco Reus, Ciro Sanjot dan juga Ian Masen membuatinya kehilangan kualitas pada musim kali ini Pada bursa terang seru musim panas, Darmon banyak kehilangan pemain bintangnya Dua veterannya, Yanni Matt Hamel dan juga Marco Reus Memutuskan tidak memperpanjang masa baktinya Dan hal itu menurut sang CEO Borussia Darmon mengurangi kualitas dari klub Borussia Darmon Alvarez datang Korea pertimbangkan untuk hinggang dari Atletico Madrid Kedatangan Jilan Alvarez ke Atletico Madrid dengan mega transfer Gambarnya siap memakan korban kompatriutnya sendiri, Yanni Angel Korea Yang kini mempertimbangkan untuk bisa meninggalkan Metropolitano di musim panas ini Diario AIS menyebutkan, menit bermainnya akan berkurang karena kedatangan Alvarez Dan ia juga kalah bersaing dengan Anton Crisman dan Jika Alexander Sorlon Penolakan Subimendi, bukti Liverpool tak punya daya tarik yang kuat Penolakan dari Martin Subimendi menjadikan bukti bahwa Liverpool tak lagi punya daya tarik yang kuat Sebelumnya Dres juga sering gagal dalam perburuan pemain Si Pera gagal mendapatkan pemain buruannya untuk mengisi posisi gelendang pertahan dalam beberapa musim terakhir Sebelum Subimendi, Liverpool juga kalah saing dalam mendapatkan Aurel Insuameni, Mises Casido dan juga Romeo Lavia Permut siap ajukan tawaran untuk Edding Gatia Edding Gatia telah dikatkan dengan kepindahannya di musim panas ini Setelah muncul kabar bahwa The Gunners bersedia menjual lulusan akademinya tersebut Menurut laporan terbaru dari Tim Tong, The Carrier siap mengajukan tawaran senilai 25 juta pound sterling untuk Gatia Namun itu mungkin kurang dari penilaian Arsenal yang dikabarkan menginginkan biaya menekati 30 juta pound sterling Setelah run one bisaga, Manchester United bakal jual Christian Eriksen Klub IK Inggris Manchester United dilaporkan akan melakukan penjualan pemain dalam waktu yang dekat ini Kali ini nama Christian Eriksen bakal diuangkan setan merah Sketsport melaporkan bahwa Eriksen memutuskan untuk berpisah dengan Eriksen di musim panas ini Karena ia menilai performa sang gelandang sudah mulai menurun Laporannya sama juga mengklaim bahwa saat ini Eriksen mendapatkan banyak tawaran Beberapa klub top Eropa dikabarkan berminat kepada jasa sang gelandang Bahkan ada klub dari Saudi Pro League yang juga berminat kepada sang pemain Wolverhampton tertarik datangkan Ansu Vati dari Barcelona Wolverhampton dikabarkan menjadi salah satu dari empat klub yang berminat Untuk bisa mendatangkan pemain muda Barcelona Ansu Vati di musim panas ini Pemain berusia 21 tahun itu dikabarkan tak masuk ke dalam rencana jangka panjang pelatih baru Hansi Vlick Vati masih memiliki kontrak sekitar 3 tahun Tetapi bisa didapatkan dengan biaya yang relatif murah Karena masalah keuangan dari Barcelona dan keinginan mereka untuk menjual pemain tersebut Tinggalkan Barcelona, Victor Roku menuju Portugal Ada kabar terbaru seputar masa depan dari Victor Roku Starker muda itu dikabarkan akan pergi dari Barcelona dan pindah menuju Portugal Fabrizio Romano melaporkan bahwa Roku akan pindah ke Portugal Yang mendapatkan tawaran untuk bermain di Sporting Lisbon Roku sendiri memiliki opsi untuk pindah ke Inggris Dengan efort yang dikabarkan juga berminat untuk bisa menggunakan jasa sang pemain Chelsea turunkan harga jual dari Trefo Caloba Ada kabar baik datang dari Manchester United Pek incaran mereka yaitu Trefo Caloba dilaporkan akan dijual dengan harga yang lebih murah oleh Chelsea Dilansi dari Football Insider, Manchester United dilaporkan menjadi salah satu tim yang berminat kepada sang peg tersebut Awalnya Chelsea meminta bayaran sekitar 30 juta pound sterling Tetapi kini tawaran sebesar 20 juta pound sterling dilaporkan Bakal diterima Chelsea untuk sang peg tersebut Jadi Chelsea berharap sang pemain segera lepas terjual Usai dipecah Chelsea, Mauricio Pochettino bakal latih Timnas Amerika Serikat Ada kabar baru seputar masa depan dari Mauricio Pochettino Pelatih asal Argentina tersebut dikabarkan akan menjadi pelatih Timnas Amerika Serikat yang baru Fabricio Romano melaporkan bahwa perwakilan Timnas Amerika Serikat saat ini sedang berbicara dengan agen dari Pochettino terkait kontrak sang pelatih Mereka saat ini sedang merumuskan kontrak sang pelatih Dan proses ini dikabarkan butuh waktu beberapa hari ke depan Kabarnya Pochettino diketahui akan dikontrak hingga tahun 2026 Karena ia diminta mempersiapkan Timnas Amerika Serikat untuk ajang piala dunia Dibala ke Arab Saudi, Aes Roma tancap gas buru Ciesa Aes Roma dilaporkan mempersilahkan Polo Dibala untuk menjalin komunikasi dengan klub Arab Saudi, Yanni Al-Qazia Diketahui Al-Qazia meminati pemain asal Argentina tersebut Al-Qazia dikabarkan sudah melempar tawaran senilai 20 juta euro Dengan total gaji senilai 100 juta euro dalam 3 tahun kontrak yang mereka siapkan Dan kubu serikala ibu kota juga sudah mempersiapkan pengganti Dibala pergi Fajar ikut Ciesa masuk dalam daftar beli sebagai pengganti dari Dibala Namun menurut laporan dari Football Italia Aes Roma baru akan bergerak mendatangkan Ciesa setelah Dibala resmi pindah AC Milan segera kunci transfer dari Yosofo Vanna Rencana MU untuk mendatangkan Yosofo Vanna di musim panas ini dipastikan gagal Klub seri A AC Milan dilaporkan keluar sebagai pemenang dari transfer tersebut Fabrizio Romano melaporkan bahwa Milan telah sepakat menepis Vovanna dengan harga 25 juta euro Dan AC Milan juga sudah menyiapkan kontrak berdurasi 4 tahun kepada sang pemain Barcelona Serus ingin datangkan Ngolo Kante Rasa salah liga Barcelona dikabarkan sangat serius dengan upaya mereka mendatangkan Ngolo Kante dari Al-Itihan Sporting yang melaporkan bahwa pendekatan baru kemungkinan akan segera dilakukan Diketahui pemain 33 tahun itu berhasil memulihkan kebugarannya di Arab Saudi Dan kemudian secara tak terduga memainkan peran penting bagi Perancis di ajang euro yang kemarin Marco Verratti bakal gabung Manchester United Satu lagi kabar terbaru mengenai transfer dari Manchester United Tim berjuluk Setan Merah itu kini dikaitkan dengan mantan pemain timnas Italia Yanni Marco Verratti Etisi melaporkan Verratti memutuskan untuk pindah kendati Baru satu musim membela Al-Arabi Menurut laporan tersebut agen dari Verratti sudah mengontak beberapa klub top Eropa Dan salah satunya adalah Manchester United Kontrak Verratti di Al-Arabi masih tersisa satu tahun lagi Dan MB dikabarkan perlu mengeluarkan uang sekitar 20 juta euro untuk bisa memboyolnya dari Qatar Terima kasih telah menonton!